Kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo memasuki babak baru. Seorang pria bernama Windy Purnama disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus ini. Ia juga disebut-sebut menjadi orang kepercayaan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan alias IHA. Dikutip dari tribunews.com pada Kamis 25 Mei, sosok Windy ini dibeberkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada selasa kemarin. Ia menerangkan Windy telah ditetapkan sebagai tersangka, diungkapkan Windy sebagai orang kepercayaan tersangka IHA. Ketut menerangkan Windy dipercaya menjadi penghubung antara Irwan dengan seorang pejabat negara dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Diketahui, Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Kendati begitu pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Pihak IHA tetap mengaku Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Penasihat hukum Irwan Hermawan, Handika Hongkowongso menuturkan Windy disarankan untuk meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut Handika, Windy seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang menerang. Oleh karenanya, perlindungan LPSK kepada Windy sangat penting karena nyawanya dalam keadaan bahaya. Terkini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!